Suasana keagraban anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak berlihat dalam suasana makan siang yang berlangsung di Pondok Santren Salafiyah Hakkul Yakin As-Solien. Kali ini Satgas TMMD ke-111 mendapat undangan khusus makan siang dari pimpinan PONPES. Momen makan siang Satgas TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak kali ini berbeda dengan hari sebelumnya. Secara khusus anggota Satgas TMMD mendapat undangan makan siang dari pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Hakkul Yakin As-Solien yang berada di Kuala Mandorbe. Adalah Muhammad Kurdi pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Hakkul Yakin As-Solien yang secara khusus mengundang langsung anggota Satgas TMMD ke-111 untuk makan siang di Pondok yang diasuhnya. Di lokasi Pondok Pesantren yang sudah berdiri sejak 15 tahun lalu ini, anggota Satgas dan pimpinan Pondok menjalin kakraban, diskusi, dan memperbincangkan pembangunan di Kuala Mandorbe. Keratan dan kedekatan terpatri dalam makan siang ini, nilai yang terpancar menunjukkan bahwa TNI dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan dan kelompok masyarakat manapun. Momen seperti ini telah tidak akan pernah terlupa. Kebersamaan Satgas TMMD dan masyarakat tercipta dengan kerja bersama, membangun untuk kepentingan bersama, dan memecahkan masalah untuk kemaslahatan masyarakat. Tim Liputan melaporkan.